Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren Langsung cek aja link di kolom deskripsi Yes! Monster Hunter Wilds teman-teman State of play sesuai dengan kemarin Sedikit info Gak tau bocoran atau early information Yang kita dapet dari twitternya Siapa ya Bil? Waktu itu ada di share sama si Ferdi Di grup discord Dan ternyata beneran ada Trailer dengan durasi First trailer ya itungannya ya Dengan durasi 2 menit 58 detik Jujur aja pada saat lagi Live State of Play Aku belum bangun Aku bangun telat, aku bangun udah jam 6 kurang dikit Kejarin sholat subuh Habis itu pagi-paginya cek discord udah rame Ternyata kalian semua pada share Jadi here we go Aku udah nonton sekilas Tapi belum terlalu fokus nontonnya apa aja Mari kita cek Apa aja teori-teori kita yang Dapat dibuktikan dari trailer ini Dan apa aja kira-kira yang nanti mungkin menjadi poin menarik Teman-teman ya Let's go Reaction pertama nanti abis itu baru aku Play sekali lagi buat ngeliat apa-apa aja ya Yang seru ya Let's go Here we go Monster Hunter Wilde's first trailer Let's go Desert New faces Oh iya nanti aku bakal bahas itu karakter kayaknya mirip dengan karakter lama Oke what is this Ada ada watak karakter yang kayaknya tribes stripes itu tentu ya Warna kulit gitu-gitu warna rambut Dan Pives desertnya bener-beneran loh Grafik yang warnanya cakep bro Nah ini nih yang penasaran nih Perubahan Suaca ini nih Oke Mirip ghost harak Tapi something new Bisa sembunyi Is that a new handler Now to lead it away from the pack We'll make for the desert Oke Clutchclaw Slayer Oke It's back people Sesuai dengan yang kita lihat Di trailer tahun lalu T-t-t-sert pertama Oke what is that Now commencing the hunt by order of the guild Oke petir menyamar-nyamar Kayaknya dia di tempat yang sama dengan yang tadi dari desertnya Tapi lagi dalam kondisi apa gitu Petirnya aktif Monster kodok Tau jenis baru Sejenis tetranadon Maybe Keluarganya Tetsukabra Kodok batu kayaknya As always Great road my man Mountnya Oke dia pake bow gun Eh ini Jangan-jangan yang dua weapon itu ya It's true Dua weapon Kayaknya baru bisa ganti weapon Kalo kita naik ke mount dulu kayaknya Zut Uh counter attack Oke nice Itu gerakan dari monster hunter double cross Dari gen ultimate my friend Oke gerakan baru Who is this Gaya pakaiannya kayak orang-orang Spanyol atau Eh bukan Spanyol Gaya-gaya pakaian putih longgar Oke ngeguard Counter Uh nice sekali Bisa ditahan kayak gitu Itu ngetank ya coy New move Dan tadi ada temennya dipikir Di pinggir tadi 2025 Wishlist now Uh Dua menit Lima menit Lima menit Yang seru Apa nih Get bonuses in monster hunter wild Oke Save data bonus Apa tadi itu Wait wait Bentar-bentar Karena informasi kita cek dulu Bentar Oke Set data Save data bonus Dari base game monster hunter world Dapat armor set V-line ladder Weapon V-line Akurus Nice Terus yang Iceborne Kalo kita punya Save data Sorry Sorry Sampai cegukan Kalo di Iceborne Kita ada save data Kita dapet juga Hadiah armor set V-line devil Weaponnya V-line tracker Packaxe Oke Player can receive Palico equipment for use In monster hunter wilds By having save data From monster hunter world Or Iceborne On their PS5 Xbox Series X Or S Or PC Ya steam version See the game's official website For more information Aduh Ini jadi temen-temen ya Jujur Aku sambil buka Websitenya dulu ya Monster hunter dulu Oke Wow Trailernya jujur ya Jujur ya Teaser Dari Yang dikasihin ke kita Di bulan Desember Tahun lalu Setelah Gak lama setelah GTA 6 keluar Itu Jujur aja Ada beberapa concern Aku pribadi Pertama Itu Masalah Masih banyak yang kurang jelas Satu Yang kedua Grafiknya nanggung nih Secara grafiknya Ini nanggung Ini bukan sesuatu yang Breakthrough Gitu ya Kualitas grafik itu Kita udah biasa liat dulu Gitu Jadi Dan komposisi warna Juga kayak Antara Keseriusan Apa Kerealistis Di Monster Hunter World Dan Colorfulnya MH Rice Tapi dia kayak ngambil Di tengah-tengah Itu di teaser kemarin tuh Terus aku pikir Kok grafiknya masih kurang Ini terlalu crispy Gitu Kemudian Di Disini Kelihatan kan Detil-detilnya Kualitas dari rumputnya Quality of life nya Gitu ya Kayak gini Maksudnya ketangkep ya Pohon-pohon Disini Endemic life yang terbang Kemudian Rumput-rumput disini Bagian dari Pecahan batu Pasir Hewan-hewan yang ada disini Terus cahaya-cahayanya Disini ya Pencahayaannya Gila ini Ini gak mungkin bisa Kalau Perangkatnya gak mendukung Kemudian Selain itu Karakter Style nya ya Ini Ini sangat MHW sekali Tapi next level Kuliat ya Rambutnya Kalau aku liat sih Gak seterurai Kayak di Beberapa game Zaman sekarang ya Tapi Kita gak tau Karena ini masih trailer Kadang-kadang suka ada tuh Di trailer itu Mereka pamer ini nih Pamer engine baru Apa aja kemampuan grafisnya Gitu ya Kemudian berikutnya First impression ya Ketika Ini Terlihat beberapa detik pertama nih Tuh Ini tuh mengingatkan kita Memangur sonata 3 Teman-teman ya Ada Sainscape fleet Kapal untuk Di Kapal pasir ya Kemudian dengan Dengan ini nih Yang ada di Apa nih Bagian kapal kecilnya Di kiri sama di kanan Itu kan kalau kita Ngelawan Jane Mohran Atau Darren Mohran Atau di monsteran terempat Pertama kali main kan Itu tuh Kalau di monsteran ter-3 Waktu kita ngelawan Jane Mohran doang Kalau gak salah Kalau di monsteran ter-4 Kan kita bisa fokus Di desertnya Nah Ini bisa Berarti ngebawa Banyak hal ini Satu Bisa jadi Ini tempat tuh Gak jauh dari Kota Loklike Bisa jadi Yang kedua Akan ada beberapa Returning karakter Walaupun ya Di Nanti aku tampilin Di screenshot dari Facebook ya Walaupun itu bisa Jadi aja Mungkin ini The whole new place Yang di dunia baru Bukan di dunia lama Tetapi Beberapa konsepnya mirip Karena dibawa Dari dunia lama Bisa jadi ya Kemudian berikutnya Abis ini Kapal ya Tuh Ini karakter Wajah-wajah Karakter baru Ini Orang yang kita Lihat di Teasernya Yang bulan Desember Kemarin Aku gak tau Ini apakah player Atau bukan Kemudian ada V-line kita Kemudian beberapa Wajah-wajah baru Ini armornya apa Aku belum tau Ini mirip Kayak buke-buke Tapi enggak Gitu Hoodie-hudie Kayak begini Mungkin ini Armor ininya ya Kali ya Eksklusifnya Kalau di Monster Hunter 4 Monster Hunter 3 Monster Hunter Apa tuh Portable 3 Monster Hunter DOS Monster Hunter berapa lagi Semua kan punya Armor bawaan Yang Yang jadi Icon Buat gamenya kan Berikutnya Ini V-line lagi nih Bersenjata dia nih Senjata apa Gak tau nih Di atas ada Nakodanya Nah ini kayaknya Dragon Ship Karena ada beberapa Tulang-tulang Keliatannya Kemudian Tuh tangannya ya Sebelah kanan ya Kalian liat ya Sudah dipastiin disini Ini adalah Clutch Claw Dan Slinger Karena tadi keliatan ya Dia sambil lari Ngambil Kayak dari Endemic gitu Kalau aku liat ya Dia ada Ada hewan lewat gitu Diambil Aku gak tau itu Apakah bahan Di lantai bisa diambil Selagi kita di mounting Atau enggak Kemudian Tuh di atas nih Ada siapa nih Yang bacain map nih Tuh Hey ya V-line yang ngomong bro The V-line is talking Memang selama ini V-line itu selalu bicara Dari dulu ya Kadang-kadang dia ngomong Perfect Gitu-gitu kan Tapi Sekarang V-line Punya voice Actressnya sendiri Ini kayak actress ya Kayak cewek gitu Atau Lebih Apa cempreng-cempreng gitu Soundnya ya Karena apa Suaranya dia Ini mengingatkan kita Kalau di Genshin itu Si Paimon ya Cadangan makanan kita ini Dan ini Lihat nih helmnya Ini kayak yang di Monster Hunter 3 Dengan beberapa barang Yang cukup Memang sangat Monster Hunter sekali ya Lagi Ini karakter baru Ada blonde-blonde Gak tau siapa Kemudian Tuh As soon as we find a good spot We can get things set up And ready to go Artinya mereka Sedang dalam ekspedisi besar Nyari tempat Karena sebelumnya berarti Tidak ada Atau mereka belum tau Ada settlement Atau enggak Di daerah ini Berarti ini Completely unknown Ini tempat Berarti kalau ini Completely unknown Mereka ditugaskan Kesini Atau mereka punya krisis Dan terpaksa Harus Menuju area desert ini Karena mereka belum tau And then we can get started Jujur ya Wajah ini tuh Agak familiar Pertama Ini kayak gabungan handler Handler kita di Monster Hunter World Dan Sofia Guildmarm Sofia Kalian ingat enggak Guildmarm Sofia Guildmarm Paling cakep kayaknya Di sepanjang Monster Hunter Winter kayaknya Yang di Monster Hunter 4 Yang baju ijo Dengan Dengan gayanya Nerd-nerd Pake kacamata gini Tapi wajahnya ini Konstruksinya mirip Sama handler kita Tapi ini udah pasti Karakter baru Kalau dari gaya pakaiannya Kayaknya ini emang Stylenya area sini ya Patch 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 Gini Leder-leder gini Mirip dengan karakter kita Pakaiannya Nah tuh Oke Ini karakter kita tadi Dan Ada wajah baru nih Nah ini Kalau aku sih Gaya ngeliatnya ini Ada beberapa Ras itu Mulai diperlihatkan Di karakternya ya Pertama Orang dengan rambut berbeda Orang dengan warna kulit berbeda Ini lebih gelap Ini lebih sawo matang Si yang mirip handler tadi Karakter kita Kayaknya tengah-tengahnya Ini lebih putih Nah ini Kayaknya Dari konstruksi Wajahnya aja Itu udah Udah Menunjukin Kalau dia ini Sudah pasti Bukan orang sini nih Gitu Atau mungkin Dia nih Aslinya Bukan bagian dari kelompok mereka Kemudian Somehow ikut Sama mereka Let's go Dia murung Berarti ada masalah disini I hope we find them soon Aku harap kita bisa Segera nemuin mereka Artinya Ada sesuatu yang dicari nih Them Them itu siapa? Bisa jadi Family-nya bro Atau sukunya Kelompoknya Atau kotanya Yang hilang Tuh nih Flashback Ya Aduh Wait Balik bentar dikit Balik dikit Balik dikit Ini bro Detil wajahnya Pencahayaannya Luar biasa Ini kalau live render Dari Dari Dev kitnya mereka Sumpah nih Keren Sumpah nih Keren Lihat tuh Nah ini Baru mulai ada nih Detil collision Di rambutnya nih Set Set Tuh Rambutnya gerak-gerak Tuh Baju dari orang ini Yang mungkin bisa jadi Commander di tempat ini Lihat ya I don't know who this is Bisa jadi ini karakter kita Atau player ya Diwakilkan sebagai karakter laki-laki Ini kayaknya Yang sebelah kanan ini Mbak-mbak berkacamata tadi Rambutnya hitam nih Nah ini baju putih Yang longgar Dengan tali-tali disini Ini nunjukin Abad Ini kali ya Teknologi udah cukup maju Tapi lumayan Pertengahan kayaknya Nggak terlalu primitif Kayak di Monster Hunter yang sebelumnya Walaupun Monster Hunter 2 3 Itu memang Sangat primitif Keliatannya jauh dari teknologi 4 itu kayak Orang sudah mulai maju Ada keramaian 5 itu ngeliatin Berbagai macam Kemajuan teknologi Tapi gaya mereka berpakaian Itu masih Kalian ngerti nggak sih Pakaian-pakaian Yang masih Masih hasil dari Berburu Gitu Jadi nggak Nggak exactly Pakaian gitu Memang beberapa karakter Sudah berpakaian langsung Kayak di Monster Hunter Double Cross Monster Hunter 4 itu Beberapa orang udah pake Topi Koboy Apa gitu-gitu Tapi balik ke MHW Kan nggak semuanya tuh Semuanya pake pakaian Ini Hasil kulit-kulit Gitu-gitu Kebanyakan ya Kebanyakan ya Ini ya Tuh Look Artinya mereka nemuin sesuatu Uh alamnya bro Oasis Keratonot katanya Berarti ini endemic life baru Keratonot Uh very nice Bro Coba kalian lihat Di Moskow sebelah sini Ada burung-burungnya cuy Ting Apa hinggap di keratonotnya Belum apa-apa Udah nunjukin simbiosis Lanjut Tuh apa tuh Yang lewat barusan tuh Di bawah ada yang lewat Tuh 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 Ada yang kecil-kecil Kayak jagi Tapi kecil Tuh 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 Nah tuh One of them got big spikes On its back Oke Nih tuh Di sebelah kanan nih Ada endemic life-nya Kayak teringgiling ini nih Nah aku yang nggak tau tuh Ini nih Maksudnya nih Apa nih Set tuh Transisi itu Nih Apa arti dari transisi ini Karena yakni ya Nih Kayak dari damai Jadi tiba-tiba Isinya predator Semua Gitu Nah Nah dia nih Set ya Sambil buka Dari postingan Tadi Nah 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 Tuh 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 Oke ini bagian dia Sembunyi dari monster Artinya fungsi Sembunyi dalam rumput Kembali lagi Di monster hunter War Aku Di monster hunter Rise aku lupa Itu kayaknya nggak ada Kayaknya ya Yang kalau ada rumput Kita sembunyi dalam rumput I don't know Maybe ada Tapi aku yang kelewatin Bentukannya agak mirip Tuh 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 Nih 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 Ini ada talinya nih Set Dia baru aja nyentuh Ini nih Ini yang kayak hewan Bentukannya Bukan apa sih Itu Oh bukan 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 Tuh 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 Tadinya Sorry Kupikir itu Semacam Anglerfish Yang di MHW Ada disini Terus diambil Diambil ekstrak Terus buat Diapain Oh Oke Tuh 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 Slingernya Yang Yang Ini loh Apa Clutch Clownya Yang Ngambil Bahan Slingernya Ternyata Ini bukan Hewan Salah Aku tadi Apa Ini Bukan Slingernya Bisa Diambil Bisa Diakses Dari Mountnya Set Berisi Diisi Ditembakin Batu ini Jatuh Gor Artinya Interaksi Dengan Alam Amat Sangat Ada Dan Kita Bisa Ngambil Batu Batu Buat Slinger Dengan Cara Itu Artinya Kombo Bakal Ada Kombo Slinger Kembali Lagi Aku Yakin Beberapa Gerakan Dari Monster Hunter Double Cross Monster Hunter Rise Itu Dipadetin Kesini Dengan Gabungan Kombo Dari Slinger Ini Durasi Panjang Gak Apa Teman Teman Kita Puas Puas Terima Tuh Sandstorm Oke Ini Cutscene Yang Kita Lihat Di Teaser Kemarin Di Teaser Desember Lalu Bukan Yang Ini Ada Nah Ini Setiap Kayaknya Ini Ya Transisi Yang Kita Lihat Tadi Dari Cerah Tiba Tiba Jadi Kelant Isinya Predator Semua Kayaknya Setiap Kali Terjadi Badai Pasir Ini Terus Petir Menyambar Semua Endemic Life Lari Kabur Dari Sini Dan Predator Bahkan Bisa Dimangsa Tuh Yang Mirip Ghost Harak Tadi Tenggelam Nah Mereka Bisa Bertahan Now Commencing The Hunt By Order Of The Guild Oke Patunjuk Besar Lainnya By Order Of The Guild Tandanya Teman-teman Sekalian Disini Mereka Adalah Bagian Dari Hunter's Guild Diutus Ketempat Ini Untuk Tugas Ini Find Them Soon Tadi Kan Kemudian Ada Anak Tadi Yang Now Look Berarti Hunter's Guild Menerima Laporan Masalah Yang Mungkin Amat Sangat Besar Mungkin Membahayakan Umat Manusia Di Kemudian Mereka Berusaha Untuk Oke Ini Apa Dan Siapa Yang Bisa Kita Kirim Tadi Kapal Nunjukin Itu Bagian Dari Persekutuannya Kemudian Orang-orangnya Kemudian V-Line Pakaiannya Bapak-bapak Yang Kasih Perintah Tadi Kemudian By The Order Of The Guild Oke Huntingnya Dimulai Great Sword As Monster Monster Baru Tapi Ini Keliatannya Mapnya Agak Beda Oh My God Jangan-jangan Ini Underground Jangan-jangan Ini Underground Gayanya Underground Oh Bukan 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 Tapi Aku Yakin Ada Desert Underground Kalau Kayak Gini Ini Aku Yakin Keluarganya Tetranadon Dari Bentukan Gaya Bertarung Lidahnya Sama Ini Basisnya Tetranadon Tapi Kayak Kodok Batu Gitu Oke Turf War Wait Bro 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 Ini Turf War Tapi Dia Dikroyok Sama Monster Kecil Cuy Gila Agresifnya Luar Biasa Nah Kecuali Yang Kelompok Ini A Pack Secondary Weapon Bro Sesuai Prediksi Kita Tahun Lalu Kita Memperkirakan Jangan Jangan Bisa Bawa Dua Senjata Karena Ngeliat Ada Kayak Ujungan Bowgun Popor Senjatanya Atau Apa Muzzle Bowgun Bukan Popor Popor Belakangnya Pokoknya Bagian dari Bowgun Kelihatan Di Waktu itu Di sebelah Kiri Bawah Dia Gambarnya Karakter Ini Nempel Di Tas Dari Mount Nah Jangan Jangan Disini Konsepnya Aku Tidak Tau Ya Either Dia Itu Bisa Tuker Tuker Antara Blade Master Dan Gunner Atau Memang Tergantung Senjata Yang Kita Taruh Kita Bisa Bisa Ganti Jadi Range Weapon Close Range Atau Kita Bisa Bawa Senjata Apapun Aja Gitu Jadi Tuker Tuker Blade Master Dan Gunner Gitu Kalau Tiba-tiba Bawa Great Sword Kan Begitu Lompat Keluarin Dual Blade Kan Gila Ya Waduh Apalagi Yang pecinta Shield Bawa Lens Kan Lompat Balik Ke Mounting Dipanggil Balik Turun Keluarin Gun Lens Lagi Waduh Dua-duanya Di bawah Gila Kita Bisa Ganti Dari Defensif Jadi Agresif Dalam Sekejap Dari Jarak Dekat Kemudian Jarak Jauh Tergantung Situasi Yang Kita Sebut Sebagai Tenda Bergerak Itu Kali Ya Karena Bisa Ganti Dan Nah Masalah Restock Gak Tahu Kalau Senjata Bisa Berarti Item Juga Bisa Let's Go Berikutnya New Move Set Bro Wait Wait Ini Gerakan Monster Hunter Double Cross Tuh Ulangi Tuh Nah Itu Ada Di Monster Hunter Resetnya Dikit Kalau Gak Salah Kan Yang Waktu Dia Counter Pertama Nah Ini Counter Pertama Kalau Gak Salah Di Reset Dekan Sweet Skill Aku Lupa Namanya Apa Teng Tuh Counter Lari Set Oke Bogannya Ngapain Hmm Gerakan Baru Lagi Thank you Sir Tadinya Kupikir Ini Adek Adek Yang Kita Bawa Tadi Udah Gede Ternyata Bukan Ini Karakter Yang Di Jalan Tadi Kayaknya Oke Thank you Sir I Selected You As Lead Hunter For This Expedition Nah Tuh Artinya Ini Ini Tempat Ini Markas Ini Kantor Ini Tuh Dari Waduh Ini Kelihatan Emang Ini Dari Kantor Pusat Bentukannya Lebih Detil Kayu Kayunya Kursinya Ukiran Ukirannya Kemudian Bentukan Tepestrinya Ini Lebih Detil Semua Kalau Di MHW Kan Semua Masih Kelihatan Primal Ya Gitu Ini Kelihatan Emang Udah Kompos Ini Di Kantor Yang Gede Kayaknya Apa Bangunan Guild Yang Besar Kayaknya Kemudian Diluar Ini Bisa Jadi Ini Adalah Kota Disini Seperti Biasa Logo Kebanggaan Kita Dan Gaya Pakaiannya Loh Ini Tuh Gaya Pakaiannya Ini Kayak Kita Jaman Kita Main Assassin Creed Kan Begini Juga Pakaian Basis Si Ezio Ya Kalau Salah Lupa Sorry Kalau Salah Lead Hunter For This Expedition Pakaiannya Emang Gaya Gaya Pelaut Sekali Admiral Sekali Tapi Jauh Lebih Keren Nggak Harus Putih Lagi Warnanya Cakep Desain Karakter Detil Pencahayaan Grading Warnanya Mantep Sekali Thank you Sir SOS Eh Sorry Pucet Datang Tiga Temen Lainnya Artinya Party Tetap Berempat Apakah Ada Raid Party I Don't Know Maybe Tapi Sejauh Ini Sudah Pasti Ini Online Play Tunjukin Bisa SOS Lanjut Ini Aku Nggak Tau Nih Gerakan Apa Ini Gerakan Ngunci Kayak Gitu Wait Wait Kalau Great Sword Bisa Ngeguard Kayak Gini Duk Pikir Pasti Lens Atau Gun Lens Lebih Bisa Nahan Itu Fungsi Tank Akan Berguna Masa Great Sword Ngeguard Ngeguard Bisa Nahan Sampai Begininya Apalagi Yang Pake Lens Tahan 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 Yang Lain Ngecis Di Samping Atau Di Belakang Atau Di Bagian Part Tentu Wow Kalau Bener Ya Kalau Bener Ya Guard Nya Guard Nya Great Sword Dari Dulu Kita Selalu Tahu Itu Kan Emang Buat Emergensi Aja Dan Kemampuan Guard Nya So So Lah Gitu Tapi Kalau Dia Nunjukin Ini Bisa Apa Monsternya Ngebet Gini Buat Maju Kita Nahan Terus Terus Kayak Gini Dan Ini Adalah Sebuah Move Set Tadi Kan Dia Eksekusi Dan Kalau Ternyata Guard Kayak Begini Ini Diwariskan Ke senjata Bershield Lainnya Waduh Bakal seru Sekali Teman Teman Tuh Yang lain Lagi nyerang Sebelah kiri Tadi Tuh Pakai Hammer Tadi Oke Waduh Keringetan Sumpah Keringetan Sumpah Where is my Coffee Coffee dulu Wait Ini rekaman Jam 8.30 Aku Pengen Langsung Tayangin Nanti Oke Jujur Aja Sangat Excited Anyway Nanti Aku Munculin Gambar Aja Kali Ini Postingan Instagram Dan Facebook Tadi Aku Screenshot Disini Ada Caption Katanya Gini Di Postingan Tadi pagi Aku Nonton Aku Baca Jam Jam 6 Lebih Tadi Take The Range Of Your Sacred And Journey To The Forbidden Lands In Monster Hunter Wild Coming to PS5 Xbox Series X RS And PC Or Steam In 2025 25 An Immersive Story Full Of New Faces Monsters And Hunting Abilities Await You In Dynamic Living Ecosystem Pertama Kata-katanya Immersive Story Full Of New Faces Apa Banyak Sekali Wajah Wajah Baru Satu Monster Katanya Monster Monster Baru Dua Hunting Abilities Kemudian Dynamic Living Ecosystem Berarti Map Utama Kita Adalah Desert Tadi Yang Ekosistemnya Berubah Berubah Karena Efek dari Sandstorm Atau Badai Pasir Yang Ternyata Di Dalamnya Mengubah Situasi Di Dalamnya Aku Bisa Menyangka Sudah Pasti Sandstorm Ini Diakibatkan Oleh Sebuah Makhluk Bisa Jadi Itu Elder Dragon Yang Menjadi Kunci Pemeran Kunci Di Base Game Ini Kemudian Bisa Bisa Jadi Juga Di Dalam Kabut Kabut Itu Tadi Mempengaruhi Perilaku Dari Monster Monster Dan Juga Endemic Life Di Dalamnya Bisa Jadi Pada Momen Itu Predator Lebih Ada Yang Lebih Keluar Lagi Mampu Mendapatkan Buff Atau Kekuatan Tertentu Keberanian Tertentu Jadi Mereka Mungkin Ada Shifting Shifting Itu Situasinya Bisa Jadi Kita Lagi Battle Battle Terus Shifting Situasinya Karena Pengaruh Alam Kalau Selama Ini Situasi Yang Berubah Itu Kita Baru Ngerasain Monsternya Kita Lagi Di Monster Unterempat Kita Melawan Monster Tiba 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 Dia Mati Terus Jadi Apex Shifting Jadi Apex Monster Kalau Di Raishan Kita Lagi Bertarung Kemudian Dia Tiba Tiba Kambuh Kurionya Nah Itu Shifting Mekanism Kalau Disini Kayaknya Alam Cuy Alam Yang Mempengaruhi Alam Yang Shifting Dan Kita Yang Harus Adaptasi Dalam Pertarungannya Wah Itu Gila Kalau Yang Benar Benar Bisa Kayak Gitu Kemudian Ini Sacred Tadi Di Discord Aku Cek Dulu Kalian Pada Share Disini Jadi Aku Bacain Disini Tunggu Tunggu Wait Pertama Ini Sacred Itu Buka Websitenya Link Yang Pastinya Dimana Aku Nggak Cek Juga Nih Monster Hunter Wild Oke Oke Aku Ganti Ini Ke Browser Dulu Oke Ini Panjang Durasi Gak Apa Lah Kita Puas Puas In In Teman Teman Oke Opera Ini Oke Sip Kita Fullkan Ke Layar Fit To Screen Nah Itu Dia Full Ya Layarnya Mantep Ya Oh Nggak Full Nggak Full Nggak Full Nggak Full Kepotong Ada Hitam Hitam Nya Coy Wait 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 Mos Di bawah Nggak Kelihatan Wait Wait Capture Method Windows 10 Biar Lebih Full Nah Itu Baru Full Eh Belum Ya Udahlah Nggak Apa Gini Oke Oke Nih Websitenya Nih MonsterHunterWilds.com Teman-teman Nih Wilds Ada beberapa menu disini Kita cek dulu Living World Ini bukan Bukan Mall A world with An ever-changing climate Life here has learned to adapt the harsh environment The wildlife developing its own ecosystem And the humans developing their own culture within it Oke Gini aja teman-teman Karena durasinya udah kepanjangan Udah 31 menit Kayaknya aku lanjut ke part 2 aja kali ya Kita ngebahas apa yang ada di website-nya daripada trailer reaction-nya Kalau gitu sampai disini dulu teman-teman Aku bakal lanjutin ke rekaman berikutnya Nanti aku tayangin segera buat kalian Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga Buat kita mabar nanti Kalau kalian ada ide-ide Tentang Bang ini kayaknya mirip ini Bang ini kayaknya mirip ini Pakaian ini mirip dengan si ini Gitu-gitu ya Ayo let's go teman-teman Kumpulin infonya Share di Discord Share di komen Let's go sekarang juga Jangan lupa subscribe Join membership Dan beli merchandise kaya mba ya Aku akan lanjut ke part 2 setelah ini Sampai jumpa di video yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton